Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Belajar Asik with Arwin Oke Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana caranya Kita akan memperpanjang SIM SIM adalah surat izin mengemudi Nah bagaimana caranya Untuk memperpanjang SIM dengan Cara yang mudah dan juga Tidak perlu datang ke satpas Ataupun kantor polres Jadi langsung kita gunakan Sistem digitalisasi Dengan tentunya Menggunakan sebuah aplikasi Dari Core Lantas Polri Oke bagaimana tutorialnya Simak terus dari awal sampai akhir Mohon jangan di jedal Langsung saja kita menuju sebuah aplikasi Yang akan kita gunakan Pada kesempatan tutorial kali ini Nah di tutorial kali ini Kita harus menyiapkan terlebih dahulu ya Dengan menginstall sebuah aplikasi Yang tentunya sudah terdaftar di Google Play Store Ya yaitu Sebuah aplikasi untuk memperpanjang SIM Nah ini dia Aplikasinya adalah Digital Core Lantas Polri Nah bagi teman-teman semua yang belum memiliki aplikasi tersebut Silahkan langsung saja Cari di Google Play Store Dengan mengetikan Digital Core Lantas Polri Ya tentunya Disini sudah terdaftar Nah teman-teman tinggal langsung install saja Dan setelah penginstalan ataupun pengunduhan dilakukan Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah ya Tinggal kita buka saja aplikasinya Dan Nah ini dia tampilan pertamanya Nah ini dia Oke Nah ini sudah ada petunjuk beberapa petunjuk Apa saja yang ada di dalam sebuah aplikasi yang cukup sederhana ini Nah ini aplikasi resmi dari Core Lantas Polri Ya Polisian Republik Indonesia Nah ini dia Manfaat-manfaat yang akan di Berikan ya Contohnya di aplikasi tersebut Nah ini Nikmati kemudahan layanan Core Lantas Polri dalam satu aplikasi Perpanjang SIM tidak perlu antri Perpanjang SIM lebih cepat dengan Pilihan pengiriman langsung ke rumah Anda Ya Teman-teman bisa menggunakan Sistem seperti ini Jadi jarak jauh Tidak perlu antri di saat pas Itu cukup dengan menggunakan aplikasi ini SIM Teman-teman sudah bisa diperpanjang Nah Yang terakhir Daftar SIM online dari rumah Tidak perlu ribet Begini proses pendaftaran SIM dapat dilakukan online dari rumah Oke Terus kita langsung sejak praktikan Nah di bawah sini Kita isikan Masukkan nomor telepon yang Akan kita daftarkan Oke Setelah teman-teman masukin nomor telepon Klik tombol lanjutkan Oke Yang sebelah sini ya Lanjutkan Nah Maka Sistem akan meminta Memasukkan kode OTP Nah Sudah ada SMS Masukkan kode OTP yang dikirimkan Melalui SMS tersebut Oke Kita masukkan kode OTPnya terlebih dahulu Setelah kode OTP dimasukkan Lalu Lalu aplikasi meminta Anda untuk membuat pin Ya Buat pin Anda untuk membuat akun Anda lebih aman lagi Oke Silahkan tentukan 6 digit Untuk nomor pin yang akan kalian buat Oke Silahkan dibuat terlebih dahulu pinnya Nah setelah memasukkan pin yang pertama Maka akan diminta kembali Konfirmasi ulang pin yang sama Yang tadi setelah dimasukkan di awal Oke Kita masukkan kembali Untuk konfirmasi ulang pin Yang sudah dimasukkan Nah Lalu akan muncul seperti ini Nah ini berarti Sudah terregistrasi ya Nah Lalu kita lanjutkan Lengkapi data Anda dapat menggunakan fitur digital core lantas Dengan melengkapi data Anda terlebih dahulu Nah silahkan lengkapi datanya terlebih dahulu Oke Kita klik saja langsung lengkapi data sekarang Nah silahkan masukkan nomor induk Anda Ya yang ada di KTP ataupun di KK Kita masukkan Oke Saya akan masukkan terlebih dahulu nomor induk saya ya Untuk NIK nya Lalu masukkan nama sesuai E-KTP Anda Oke Kita masukkan namanya Ini nama saya Harwin Surito Nah sesuai dengan identitas ya Dengan KTP yang Diregistrasikan untuk Nantinya menjadi database Oke Lalu masukkan juga email Ya email yang tentunya aktif Saya akan masukkan email saya pribadi Nah misalnya contoh seperti ini ya Oke Selanjutnya Jika mau menambahkan foto Silahkan klik fotonya Nah bisa ditambahkan Bisa dari galeri Ataupun bisa kita ambil sendiri Misal ya Silahkan klik tombol izinkan Jika Anda akan menggunakan kamera Nah ini jika Teman-teman mau menggunakan foto sendiri ya Ataupun bisa mengambil dari Galeri Nah izinkan lagi Nah cari Kemudian cari foto yang Akan dimasukkan Cukup mudah ya Nah pilih saja Dari galeri teman-teman semua Nah seperti itu ya Saya skip terlebih dahulu Oke Setelah selesai semuanya Baru klik tombol simpan Nah mohon tunggu sebentar Ini masih loading Nah verifikasi EKTP Verifikasi EKTP Anda Untuk dapat menggunakan layanan Digital Core Lantas Nah klik tombol verifikasi sekarang Untuk memverifikasi EKTP Teman-teman semua Kita klik Nah ini dia Panduan foto wajah Wajah Anda harus berada di area foto Usahakan foto Anda Dalam pencahayaan yang baik Jangan mengurangkan kacamata Atau aksesoris apapun Pandangan mata Fokus ke layar Dan ikuti instruksi Pengambilan foto wajah Nah Diusahakan foto wajahnya Apa Yang terbaik lah Dandan Oke Teman-teman bisa Sambil berdandan dulu Dirapikan dulu wajahnya Supaya nanti Fotonya pun Yang akan terpampang Di sim Ya Itu bagus Oke Kita lakukan Klik foto wajah Oke Kita coba Klik foto wajahnya Ya Nah Ikuti petunjuknya Kayakkan kepala Lalu kan Nah Misal Saya akan menggunakan Foto wajah yang ini Ya Kita gunakan gambar ini Nah Verifikasi KTP Berhasil Anda dapat menggunakan Layanan digital Core Lantas Lalu klik Kembali ke Halaman Utama Nah Maka Aplikasi Untuk digital Core Lantas ini Sudah bisa Teman-teman gunakan Oke Nah Lalu Lalu Misal kita akan Menggunakan Layanan Nah ini Menu-menunya ada Lumayan cukup banyak Ya Ada SIM Signal ETLA MTMC Nah ini juga Masing-masing memiliki Fungsi yang berbeda-beda Nah Di Kesempatan kali ini Saya akan menggunakan Satu fitur Ataupun menu Ya Untuk SIM Kita coba ya SIM nasional Nah disini juga di atas Teman-teman bisa pilih ya Ada SIM nasional SIM internasional Ataupun STNK Dan lain sebagainya Oke Oke Sebelum menggunakan Aplikasi ini Lebih jauh Nah kita verifikasi email Terlebih dahulu ya Teman-teman ya Oke Misalkan kita Mau menggunakan Fitur Layanan SIM Misalkan ya Seperti ini Nah Nah dipastikan Verifikasi email Silahkan cek email ada Kami telah mengirimkan link Untuk verifikasi email Silahkan teman-teman Cek email Yang masuk Ya Tadi Ketika teman-teman Masukkan email Apakah menggunakan Gmail Ataupun Yahoo Ataupun email yang lain Silahkan cari di kotak masuk Jika tidak ada Cari di spam Ya Jika di spam tidak ada Ya Cari di kotak yang penting Nah ini dia Ya di kotak penting Disini sudah ada email masuk Dari digital core Lantas polri Yuk aktifasi email Anda Dari sini Selamat datang Halo Nah ini Data saya sendiri Lalu Untuk mengaktifasi Kita cukup Klik aktifasi akun Nah Aktifasi akun Setelah itu Maka akan di Kita akan menerima Notifikasi Seperti ini Email Sukses di konfirmasi Selamat Sekarang Anda sudah dapat Menggunakan layanan Digital core lantas Seperti registrasi SIM Perpanjangan SIM Pendaftaran pengesahan STNK Dan lain sebagainya Ya Layanannya banyak sekali Oke Kita lanjut kembali Ke aplikasi core lantasnya Nah karena Tadi sudah di verifikasi Ya Kita lanjut Untuk verifikasi dokumen Terlebih dahulu Nah disini ada ya Apa Lakukan verifikasi dokumen Anda Secara digital Kita lakukan terlebih dahulu Klik Tombol yang ada disini Klik tombol tambah Nah Misalkan Pilih dulu ya Masukkan data SIM Anda Tipenya tadi kita pilih SIM nasional ya Misalkan disini saya Akan memasukkan SIM C Untuk kendaraan roda 2 Nah jangan lupa Masukkan nomor SIM Teman-teman semua ya Jadi pastikan Teman-teman Yang Mau memperpanjang SIM Dilihat terlebih dahulu SIMnya Dan dimasukkan Kedalam Apa Untuk verifikasi Berkasnya dulu ya Oke Kita masukkan nomor SIMnya Nah disini saya sudah memasukkan Nomor SIMnya Nah Kita baca ulang kembali Ke bawahnya Satu Pastikan format nomor SIM Yang diketik sesuai dengan Yang tercetak di SIM fisik Dua Contoh format SIM lama Nah seperti ini 90 31 52 60 XX Nah Yang nomor tiga Contoh format SIM baru adalah 12 2005 Strip 90 11 Strip 001 XXX Nah itu ya Lalu Simpan data Klik simpan data yang ada di atas Oke Mohon tunggu sebentar Nah perhatian Mohon lengkapi data SIM Untuk verifikasi dokumen secara digital Lalu klik lengkapi data Nah Silahkan diisikan nomor SIMnya Jenis SIMnya dulu ya Golongan SIMnya apa SIM AK Atau SIM CK Yang tadi di awal ya Lalu masukkan nomor SIMnya Lanjutkan dengan Memasukkan nama lengkap Teman-teman Misalkan disini saya Masukkan nama lengkap Saya pribadi Jangan lupa Masukkan tempat lahir Tempat lahir Bukan tempat tanggal lahir Nah tanggal lahirnya Di bawah Pilih Disini saya akan Masukkan tanggal lahir saya Ya silahkan masukkan tempat tanggal lahir Teman-teman juga Lalu pilih golongan darah Misalkan disini ada A, B, A, B, atau O Saya pilih golongan darah O Jenis kelamin pilih Sesuai jenis kelamin teman-teman ya Dan jenis kelamin orang lain Oke Masukkan alamat Sesuai dengan SIM yang Lama Ataupun SIM yang masih berlaku Ya Misalkan disini saya masukkan Sesuai dengan SIM yang saya miliki Nah setelah dimasukkan alamat Pilih jenis pekerjaan Nah karena saya disini sebagai guru Nah disini saya akan masukkan Pilih guru Ya Nah ini dikeluarkan dimana SIMnya Masukkan lokasi SIM Ketika teman-teman Awal membuat SIM Misalkan Saya membuatnya di Polres Bogor Nah teman-teman juga bisa Melihat ya Di Apa SIMnya SIM Kartu SIMnya Disana tertera juga ya Siapa yang menandatangani Untuk SIM teman-teman yang awal Oke Dan masukkan masa berlakunya Nah Di SIM bisa dilihat ya Berlaku sampai dengan tanggal berapa Disini saya Sebentar lagi akan habis ya SIMnya Nah ini misalkan saya masukkan Tanggal Untuk masa berlakunya Nah selanjutnya teman-teman Pilih foto atau pas foto ya Disini ada yang paling bawah Klik unggah Nah boleh ke teman-teman Foto sendiri dengan kamera Ataupun Pilih dari galeri teman-teman yang Usahakan foto terbaiknya ya Tapi yang terupdate atau terbaru Oke Disini saya akan pilih Nah ini Foto terbaru saya Setelah itu Setelah semuanya terisi Lalu simpan data yang Ada di pojok kanan atas Oke Kita klik simpan data Nah Proses digitalisasi berhasil Anda telah berhasil Menambahkan dokumen Kita klik lagi Kembali ke halaman utama Oke Nah disini Driving lisensi Ataupun SIM Saya sudah ter Upload Ya disini sudah ada Datanya Sudah terbisa terlihat Nah selanjutnya Ketika teman-teman Mau melakukan perpanjangan SIM Kita masuk ke menu SIM Oke Nah disini ada Pendaftaran SIM Ataupun perpanjangan SIM Dan lain sebagainya ya Kita klik perpanjangan SIM Nah sebelum mengisi data Permohonan perpanjangan SIM Nasional Pemohon diharapkan Telah menyiapkan dokumen Pendukung seperti Foto EKTP Foto SIM Foto tanda tangan Di atas kertas putih Pas foto Menggunakan latar belakang Warna biru Dengan resolusi 480 x 640 pixel Pemohon dipastikan Telah melakukan Pengecekan kesehatan Just Money Pada website Erikes.id Dan tes psikologi Pada aplikasi EPPSI Nah Jam operasional Satpas Ini pada Senin sampai dengan Sabtu Pukul 8 Sampai pukul 15 Ataupun pukul 3 sore Permohonan Perpanjangan SIM Nah Di atas pukul 3 Tidak akan diproses Ataupun akan proses Di esok harinya Nah SIM dapat diperpanjang Dari 90 hari sebelum Tanggal masa berlaku SIM berakhir SIM yang sudah Habis masa berlaku Tidak dapat diperpanjang Dan disarankan Pemohon untuk melakukan Registrasi SIM baru Pemohon menyiapkan Data rekening Pengembalian Apabila Pengajuan perpanjangan SIM Dibatalkan Karena tidak memenuhi Syarat Nah Dana akan Dikembalikan ke Rekening Pengembalian Pemohon Dan dikenakan Biaya transfer Antarbank Sebesar 6500 Rupiah Oke Nah Jika data-data tersebut Teman-teman sudah Menyiapkan ya Ini tinggal Klik Lanjutkan Oke Nah Kita pilih Dulu SIM Apa yang akan Diperpanjang Oke Kita pilih SIM C Lalu masukkan Nomor SIMnya Masukkan terlebih dahulu Nomor SIMnya Setelah memasukkan Nomor SIM Lalu Kemudian Unggah Setiap Masing-masing dokumen Yang dibutuhkan Mulai dari Foto E-KTP Nah Teman-teman harus Sudah Menyiapkan Foto Foto Ataupun berkas Yang dibutuhkan Tersebut Oke Mulai dari Foto E-KTP Dilanjutkan Foto SIM Lanjutkan Foto Tanda Tangan Dan yang terakhir Adalah Pas Foto Berlatar Warna Biru Sudah Semua Klik Lanjut Ya Tombol lanjut Yang ada Di atas Pojok Kanan Atas Oke Kita tunggu Nah Kita pastikan Terlebih dahulu Ya Panjangan SIM Kita cek lagi Data-data Kitanya Nah Ini Waktu SIM Diterbitkan Pilih Masa Penerbitan SIM Nah Kapan SIM Diterbitkan Untuk Yang SIM Awalnya Nah Disini Saya akan Isikan 2016 Sesuaikan Dengan SIM Teman-teman Masing-masing Ya Dilihat Kembali Di SIM Kapan Masa Ditetapkan SIM Tersebut Oke Kapan Diterbitkannya Oke Kalau sudah Pilih Nah Klik Pilih Lalu Masa Berlaku SIM Sampai Dengan Kapan Disini Saya Masukkan Sesuai Dengan Masa Berlakunya Tinggal Beberapa Bulan Lagi Diterbitkan Dimana Tidak Boleh Kosong Harus Diisi Saya Isikan Polres Bogor Keluarga Negaraan Indonesia Jari Selamat Fria Tempat Anggal Lair Diisi Semua Nama Orang Tua Dan Yang Sebagainya Jangan Sampai Terlewat Kecamatan Tidak Boleh Kosong Diisi Kecamatan Cisarua Alamat Alamat Diisi Dengan Jelas Kode Post Tidak Boleh Kosong Diisikan Selengkap Lengkap Jenis Pekerjaan Pendidikan Terakhir Silahkan Diisikan Informasi Yang Dapat Di Hukum Jika Dalam Keadaan Darurat Ini Juga Tidak Boleh Kosong Disini Saya Memasukkan Nama Istri Siti Judai Tidak Hukum 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 Batin Hukum 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 Silahkan Diisikan Tidak Boleh Kosong Tidak Teman Tidak Nomor Darurat Ibaratnya Silahkan Teman Teman Masukkan Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Setelah Memasukkan Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Yang Lain Masukkan Alamat Juga Tidak Boleh Kosong Masukkan Kampung Kebon C Selengkap Lengkapnya Teman Teman Tidak Boleh Menggunakan Simbol Kotanya Masukkan Kotanya Juga Bogor Kode Postnya Masukkan 16 750 Untuk Kode Wilayah Cisar Ruang Jika Sudah Terisi Semua Silahkan Simpan Data Yang Ada Di Pojok Kanan Atas Selanjutnya Diminta Hasil Rikes Pemeriksaan Kesehatan Just Money Pemeriksaan Yang dilakukan Dokter Pemeriksaan Secara Fisik Yang Dicatatkan Secara Elektronik Dan Dapat Dipanggil Datanya Oleh Tugas Satpas Mencetaksim Untuk Konfirmasi Nah Teman Tadi Silahkan Cek Terlebih Dahulu Kesehatan Teman Teman Baik Itu Rikes Just Money Maupun Tes Psikologinya Di Halaman Yang Tadi Sebelumnya Saya Jelaskan Oke Silahkan Disini Jika Sudah Ada Tinggal Diklik Oke Disini Informasi Selengkapnya Dulu Kita Klik Oke Ini Erikes Kita Lakukan Pemeriksaan Kesehatan Berbasis Teknologi Secara Online Dalam Proses Penerbitan SIM Jadi Kalau Biasanya Teman Teman Secara Langsung Disapas Menuju Klinik Yang Yang Ada Di Polres Untuk SIM Online Menggunakan Online Pemeriksaannya Jadi Menggunakan Erikes SIM Pemeriksaan Kesehatan Berbasis Teknologi Secara Online Dalam Proses Penerbitan SIM Oke Nah Ini Pemohon SIM Seluruh Masyarakat Pemohon Penerbit SIM Baik Baru Mumpun Perpanjangan Dapat Langsung Mendapatkan Untuk Pemeriksaan Bayar Tinggal Scan Nikmati Kemudian Dalam Berstransaksi Tinggal Scan Saja Mudah Kan Kiraikan Nasional Non Tunai Nah Kita Mulai Sekarang Nah Selanjutnya Teman Teman Akan Masuk Kedalam Halaman Erikes SIM Pemeriksaan Kesehatan Bebasis Teknologi Kita Daftarkan Terlebih dahulu Klik Daftar Yang ada Di bawah Sini Jika Teman Belum Terdaftar Isikan Identitas Teman Teman Sendiri Jangan Lupa Email Untuk Nantinya Konfirmasi Buat Kata Sandinya Silahkan Teman Buat Sendiri Jangan Minta Saya Lalu Konfirmasi Kata Sandi Yang Tadi Setelah Diisikan Jadi Jangan Sampai Berbeda Jadi Bisa Makan Dengan Kata Sandi Yang Di Atas Jika Sudah Teman Teman Bisa Klik Daftar Masih Cloding Kita Tunggu Beberapa Saat Registrasi Berhasil Harap Periksa Email Anda Untuk Melakukan Verifikasi Kita Cek Email Cek Email Cek Email Cek Email Mana Email Kita Cek Email Untuk Verifikasi Akun Yang Tadi Kita Datangkan Di Eric Nah Ini Dia Kode Verifikasi Eric Cek Cukup Klik Aktivasi Sekarang Loading My Eric Selamat Aktivasi Berhasil Silahkan Login Ke Aplikasi Eric Kita Login Nah Jika Teman Teman Sudah Verifikasi Akun Eric Di Email Kita Masukkan Kembali Email Oke Disini Saya Sudah Simpan Email Nya Lalu Klik Masuk Nah Ini Dia Tampilan Awalnya Seperti Ini Untuk Eric Sim Kita Mendaftar Untuk Pengecekan Ataupun Pembuatan Surat Kesehatannya Disini Silahkan Dibaca Terlebih Dahulu Disclaimer Data Pemohon Kesehatan Sim Harus Sesuai Dengan Data Pemohon Penerbitan Sim Karena Itu Kami Memerlukan NIK Atau Nomor Induk Kependudukan Anda Sebagai Validasi Data Mohon Siapkan NIK Anda Sebelum Memulai Proses Dengan Menekan Tombol Di bawah Anda Menyatakan Mengerti Dan Setuju Dengan Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Data Anda Oke Jika Anda Faham Dan Mengerti Silahkan Klik Tombol Mengerti Oke Lalu Lalu Anda 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 Verifikasi Identitas Anda Nah Disini Saya Akan Verifikasi Wajah Saya Tidak Tentu Kacamata Jadi Usahakan Tidak Tanpa Kacamata Ya Teman Oke Kita Verifikasi Lurus Ya Oke Lalu Masukkan NIK Teman Teman Ya Jadi Silahkan Masukkan NIK Di sini Oke Jika Sudah Silahkan Teman Teman Klik Centang Yang Berwarna Hijau Di Pojok Kanan Bawah Nah Pastikan Foto Wajah Telah Sesuai Dengan Foto Pada KTP Elektronik Anda Nah Makanya Disesuaikan Dengan Foto KTP Oke Kalau Sudah Klik Oke Akan Melakukan Verifikasi Pendeteksian Wajah Teman Teman Ya Nah Ini Dia Pastikan Kembali Datanya Sudah Sesuai Pilih Jenis Jenis Sim Silahkan Teman Teman Pilih Baru Atau Perpanjangan Peningkatan Saya Akan Perpanjangan Sim Nah Pilih Golongannya Sim A C D Dan Sebagainya Disini Saya Akan Pilih Golongan Sim C Untuk Motor Pilih Vasquez Atau Dokter Kabupaten Kota Silahkan Teman Teman Sesuaikan Dengan Wilayah Masing-masing Disini Saya Kabupaten Bogor Nah Ini Dia Oke Sesuaikan Dengan Wilayah Teman Teman Masing-masing Ya Oke Jika Sudah Vasquez Atau Dokter Silahkan Push Dok Porn Pilih Saja Karena Hanya Ada Satu Pilihan Tanggal Kedatangannya Masukkan Tanggal Kedatangan Nanti Ketika Teman-teman Mau Datang Kesana Kapan Misal Disini Saya Akan Datang Tanggal 6 Misal Ya Tanggal 6 Mei Done Setelah Beres Lalu Klik Lanjut Ya Teman-teman Bisa Klik Lanjut Dibaca Terlebih Dahulu Pernyataan Persetujuan Tindakan Medis Dengan Ini Saya Menyatakan Persetujuan Untuk Dilakukan Tindakan Kedokteran Dalam Bentuk Pemeriksaan Kesehatan Guna Penerbitan Surat Ijin Mengemudi Saya Memahami Perlunya Dan Menyadari Pentingnya Dokter Melaksanakan Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Tersebut Berikut Saya Akan Menerangkan Hal-hal Di bawah Ini Dengan Sebenarnya Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun Jika Setuju Klik Setuju Jika Tidak Setuju Tidak Setuju Yang Berwarna Merah Oke Kita Klik Setuju Nah Lalu Kita Jawab Dan Isi Formulir Di bawah Ini Dengan Benar Nah Apakah Anda Merasakan Demam Riwat Demam Suhu Rata-rata 37,5 Nah Karena Saya Alhamdulillah Masih Sehat Walafiat Saya Pilih Tidak Batuk Pilak Jadi Tenggorokan Juga Alhamdulillah Tidak Memiliki Riwayat Paparan Salah Satu Atau Lebih Riwayat Kontakt Erat Dengan Kasus Konfirmasi Covid Tidak Apakah Anda Terkonfirmasi Menderita Covid-19 Juga Tidak Bekerja Atau Mengunjungi Fasilitas Kesehatan Yang Berhubungan Dengan Pasien Konfirmasi Covid-19 Juga Tidak Riwayat Perjalanan Luar Negeri Atau Kota-kota Terjangkit Juga Tidak Kontakt Dengan Orang Yang Memiliki Riwayat Perjalanan Keluar Negeri Juga Tidak Ada Nah Setelah Dijawab Dengan Sebenar-benarnya Lalu Klik Lanjut Selanjutnya Adalah Panggul Riwayat Kesehatan Riwayat Penyakit Yang Pernah Diderita Mohon Pilih Jawaban Pada Setiap Pertanyaan Ya Atau Tidak Serta Beri Penjelasan Dengan Benar Jujur Dan Bertanggung Jawab Baik Kita Jawab Satu Persatu Apakah Anda Pernah Menderita Penyakit Seperti Di Bawah Ini Sering Peluh Atau Sakit Penggorokan Jika Udara Dingin Tapi Kalau Sering Tidak Terlalu Asma Gangguan Bicara Juga Tidak Batu Empudu Juga Tidak Radang Paru Juga Tidak Diabetes Juga Tidak Ambeyan Juga Tidak Bronsitis Juga Tidak Infeksi Aksibat Hubungan Sek Tidak Gangguan Ginjal Juga Tidak Batu Ginjal Juga Tidak Nyeri Punggung Ini Nyeri Punggung Pernah Ya Karena Mungkin Terlalu Berat Ataupun Setiap Hari Mengendari Kendaraan Bermotor Penyakit Jantung Atau Pembuluh Darah Juga Tidak Patah Tulang Juga Tidak Sakit Kulit Juga Tidak Mengalami Sulit Tidur Juga Tidak Alhamdulillah Tidak Insomnia Gangguan Pencernaan Juga Alhamdulillah Tidak Karena Sering Mengonsumsi Herbal Jadi Setiap Hari Alhamdulillah Lancar Sering Sakit Kepala Juga Tidak Sakit Kuning Juga Tidak Hepatitis TBC Juga Tidak Ayan Apilepsi Juga Tidak Hernia Juga Tidak Radang Paru Juga Tidak Kencing Nanah Tidak Gangguan Saluran Kencing Juga Tidak Struk Tidak Rematik Tidak Dissentri Tidak Malaria Tidak Gangguan Seni Tidak Nyeri Dada Juga Tidak Pingsan Berulang Belum Pernah Alergi Alergi Paling ada Ketika Saat Dingin Seperti Kaligata Ataupun Biduran Gangguan Mental Juga Tidak Lanjut Kepertanyaan Selanjutnya Apakah Saat Ini Anda Sedang Dalam Pengobatan Atau Minum Obat Tidak Karena Saya Alhamdulillah Saya Tolapiat Hanya Mengonsumsi Herbal Ataupun Ramuan Ramuan Herbal Saja Apakah Anda Memilih Kelainan Darah Atau Air Seni Urin Tidak Apakah Anda Pernah Tidak Masuk Kerja Dalam Waktu Lama Lebih Dari Satu Bulan Juga Tidak Alhamdulillah Kerja Terus Pantang Mundur Selanjutnya Nomor 5 Apakah Anda Pernah Menderita Kecelakaan Alhamdulillah Pernah Tapi Untuk Saat Ini Tidak Pernah Mengalami Kecelakaan Dulu Pernah Aja Tapi Tidak Terlalu Parah Apakah Anda Sedang Mengkonsumsi Obat Secara Teratur Kecelakaan Tidak Apakah Anda Pernah Ditolak Asuransi Kesehatan Belum Pernah Mengajukan Asuransi Apakah Anda Menerima Kompensasi Akibat Gangguan Kesehatan Permanen Juga Tidak Apakah Anda Merokok Juga Tidak Saya Sudah Berhenti Dari Semenjak 5 Tahun Yang Lalu Apakah Anda Pernah Menderita Batuk Berdarah Juga Tidak Apakah Anda Pernah Dirawat Alhamdulillah Sampai Saat Ini Belum Apakah Anda Pernah Operasi Juga Belum Pernah Alhamdulillah Apakah Anda Pernah Konsultasi Kedokter Ahli Syarab Atau Ahli Ahli Juga Belum Pernah Memiliki Kelainan Jiwa Apakah Anda Dalam Program Penurunan Berat Badan Dalam 3 Tahun Terakhir Program Penurunan Berat Badan Juga Tidak Biar Biar Badan Saya Masih Ada Di Kisaran 70 Apakah Anda Pernah Ditolak Melamar Kerja Karena Masalah Kesehatan Juga Tidak Pernah Belum Pernah Apakah Anda Saat Ini Merasa Dalam Keadaan Sehat Apakah Anda Peminum Minuman Beralkohol Juga Tidak Jika Sudah Klik Kembali Lanjut Pernyataan Persetujuan Tindakan Medis Demikian Pernyataan Ini Saya Buat Dengan Sebenar Benarnya Sebagai Persyaratan Untuk Menyajukan Permohonan Surat Ijin Mengumudi Jika Setuju Klik Setuju Jika Tidak Klik Tidak Kita Klik Setuju Data Berhasil Disimpan Selanjutnya Silahkan Untuk Mengisi Fisiknya Nah Ini Formulai Pemerikasan Erikes Fisik Atau Perawakan Tinggi Badan Saya Adalah 166 Berat Berat Badan Saya Pada Saat Ini Setelah Ditimbang Tadi Pagi Berat Badan Saya Di 72 Kolongan Darah Saya Adalah Gampang Terkena Sakit Mah Tapi dulu Sekarang Alhamdulillah Sudah Tidak Pernah Sakit Sakitan Jika sudah Teman-teman Bisa Klik Submit Di Tombol Hijau Ini Apakah Data Sudah Sesuai Jika Sudah Sesuai Klik Oke Jika Masih Merasa Belum Sesuai Batalkan Saja Atau Cancel Oke Kita Klik Oke Masih Loading Harap Menunggu Hasil Dari Prosesnya Nah Info Hasil Pemeriksaan Mandiri Berhasil Disimpan Silahkan Melanjutkan Proses Formonal SIM Di Aplikasi Digital Core Lantas Oke Kita Kembali Ke Aplikasi Digital Core Lantas Nah Ini dia Oke Kita cek Kelengkapan Datanya Ini sudah Ada Semuanya Lanjut Data Kurang Lengkap Pastikan Pemohon Telah Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Tes Psikolog Nah Kita Pastikan Terlebih Dahulu Hasil Pemeriksaan Yang Tadi Sudah Kita Buat Nah Disini Hasil Pemeriksaannya Nah Inilah Hasil Pemeriksaannya Arwin Suriptor Dengan Kode Sekian Sudah Bayar Memenuhi Syarat Selasa 27 April Hari Ini Sesuai Oke Survei Kepuasannya Silahkan Bisa Teman Namun Beri kritik Dan Saran Untuk Pelayanan Kami Nah Saya Cukup Berterima Kasih Terima Kasih Aplikasi Layanan Mudah Digunakan Oke Kirim Tanggapan Oke Jika Sudah Kita Bisa Close Ya Ini Untuk My Eric Surat Keterangannya Langsung Jadi Ya Teman Teman Untuk Surat Keterangan Dokter Untuk Pemuan SIM Ini Data Saya Dan Alhamdulillah Memenuhi Syarat Oke Kita Lanjut Ke Tahapan Selanjutnya Di Aplikasi Perlantas Nah Hasil Tes Sekologinya Juga Kita Masuk Tahapan Berikutnya Nah Ini Dia Di Eppsi Dot Id Ini Beda Lagi Halamannya Selamat Datang Di Eppsi Tes Psikologi Ujian SIM Adalah Rangkaian Stimulus Baku Untuk Memancing Reaksi Melalui Tahapan Tes Yang Menghasilkan Nilai Nah Selanjutnya Kita Geser Dimensi Yang Diukur Untuk Seleksi Mendapatkan Ijin Mengumudi Adalah Prop Sosial Konsentrasi Kecermatan Ketahanan Kerja Pengendalian Diri Penyesuaian Diri Dan Stabilitas Emosi Tes Kepribadian Terdiri Dari 100 Pertanyaan Kontroversial Yang Harus Dimilai Kesesuaiannya Dengan Diri Penilaian Diberikan Dalam Skala 1 Sangat Setuju Eh Sangat Tidak Setuju Maaf Dan Sampai 5 Sangat Setuju Selanjutnya Tes Kecermatan Mengukur Konsentrasi Ketelitian Dan Daya Tahan Individu Dalam Mengerjakan Tugas Rutin Dalam Hal Ini Adalah Rutin Berkendara Pembayaran Sistem Pembayaran Mudah Aman Dan Kekinian Mudah Kan Gerakan Hashtag Gerakan Nasional Non Tunai Kita Coba Langsung Ke Aplikasi Eppsi Dot Id Kita Mulai Sekarang Klik Tombol Merah Ini Nah Kita Diminta Untuk Install Eppsi Sekarang Aplikasi Eppsi Akan Berjalan Makin Efektif Saat Terinstall Pada Gawai Anda Kami Sangat Menyerahkan Agar Anda Melakukan Instalasi Melalui Tautan Di Bawah Ini Oke Kita Install Dulu Klik Install Ini Masih Berjalan Sedang Dalam Yeay Eppsi Terinstall Kita Buka Eppsi Oke Ini Masih Loading Di Aplikasi Eppsi Selamat Banyak Keuntungan Bagi Anda Selain Biaya Yang Lebih Murah Hasil Tes Psikologi Dan Di Eppsi Langsung Terkoneksi Ke pusat Data Core Lantas All Ri Sehingga Memungkinkan Anda Melakukan Pendaftaran Penerbitan SIM Baru Dan Atau Perpanjangan Secara Daring Melalui Aplikasi Sinat Pada Platform Digital Core Lantas Oke Kita Lanjutkan Akses Kamera Aplikasi Ini Memerukan Akses Kamera Pada Beberapa Tahapan Proses Verifikasi Identitas Jika Anda Tidak Memberikan Akses Kamera Perangkat Maka Proses Verifikasi Identitas Tidak Dapat Dilakukan Dan Anda Tidak Dapat Mengikuti Tes Psikologi Oke Kita Lanjutkan Akses Lokasi Aplikasi Ini Juga Memerukan Akses Lokasi Pada Beberapa Tahapan Jika Anda Tidak Memberikan Akses Lokasi Perangkat Maka Kualitas Layanan Mungkin Akan Berkurang Klik Lanjutkan Nomor Induk Kependudukan Penyiapan KTPL Atau Elektronik Anda Untuk Proses Verifikasi Identitas Yang Wajib Dilakukan Sebagai Syarat Mengikuti Tes Psikologi SIM Di EPPSI Oke Mudah Difahmi Ya Jika Sudah Difahmi Kita Mulai Sekarang Silahkan Login Untuk Melanjutkan Nah Jika Belum Punya Akun Maka Teman Teman Kembali Lagi Harus Registrasi Dulu Nah Ada Disini Ya Tombol Registrasi Kita Registrasi Terlebih Dahulu Untuk Aplikasi EPPSI Ini Masukkan Email Yang Nah Ini Yang Sama Dengan Ataupun Yang Aktif Isikan Password Untuk Email Untuk Aplikasi EPPSI Ini Oke Oke Jika passwordnya Sudah Diisikan Maka Kompirasinya Pun Diisikan Selanjutnya Ketik NIK Teman-teman Juga Oke Kita Ketikan Setelah itu Isikan juga Nomor Handphone Di kolom Bawahnya Oke Kita Isikan Nomor Handphone Nya Juga Nah Setelah Terisi Maka Lanjut Ke Tombol Daftarkan Kita Klik Tombol Daftarkan Nah EPPSI Registrasikan Diri Anda Klik Oke EPPSI Ingin Menggunakan Kamera Anda Klik Izinkan Nah Kameranya Sudah Bisa Terdeteksi Ambil Gambar Anda Dan Pastikan Wajah Anda Berada Di Tengah Bidang Gambar Di Atas Gambar Harus Jelas Dan Tidak Kurang Jangan Gunakan Masker Topi Atau Kacamata Hitam Oke Kita Pastikan Sudah Rata Di Tengah Itu Kita Coba Nah Misalkan Seperti Ini Kita Check List Tombol Warna Hijau Nah Ini Sedang Verifikasi Melakukan Verifikasi Identitas Mendaftarkan Akun Baru Nah Berhasil Masukkan Kode Verifikasi Yang Telah Kami Kirimkan Kalimat Email Anda Silahkan Masukkan Kode Verifikasi Tersebut Untuk Konfirmasi Pendantaran Akun Anda Oke Cek Di Email Lalu Masukkan Ke Kolom Ini Cek Terlebih Dahulu Di Email Kalian Masukkan Ke Kolom Ini Silahkan Diambil Dari Email Kalian Nah 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 Misalkan Sudah Kalian Copy Dari Email Kalian Masukkan Kotak Di Bawahnya Lalu Klik Tombol Kirim Ya Klik Tombol Kirim Verifikasi Berhasil Silahkan Login Nah Kita Login Kemarin Menggunakan Alamat Email Yang Sudah Kita Registrasikan Tadi Oke Oke Ya Ini Silahkan Masukkan Email Dan Password Yang Sudah Diregistrasikan Lalu Klik Login Login Di bawah Klik Lalu Teman-teman Akan Masuk Nah Ini Dia Tes Psikologi SIM Conseling Dan Sebagainya Disini Ada Kita Masuk Tes Psikologi SIM Karena Ini Kebutuhannya Untuk Memperpanjang SIM Jadi Saya Akan Pilih Tes Psikologi SIM Baca Terlebih Dahulu Anda Belum Punya Pocer Anda Harus Memiliki Pocer Terlebih Dahulu Untuk Dapat Mengikuti Tes Psikologi SIM Bagaimana Cara Mendapatkan Pocer Klik Tombol Plus Di bawah Halaman Ini Pastikan NIK Anda Sudah Sesuai Anda Akan Melihat Pocer Yang Telah Dibuat Di Halaman Ini Segera Lakukan Pembayaran Untuk Mengaktifkan Pocer Setelah Pocer Dibayar Maka Pocer Dapat Mulai Digunakan Kita Klik Tambah Lalu Klik Lanjutan Anda Akan Membuat Pocer Tes Psikologi Untuk NIK Sekian Atas Nama Arwin Suripto Pastikan NIK Anda Sudah Benar Hasil Tes Akan Terhubung Ke Aplikasi Sinar Berdasarkan NIK Kita Klik Lanjutkan Nah Pocer Berhasil Dibuat Silahkan Lakukan Pembayaran Nah Ternyata Biayanya Sangat Murah Sekali Tidak Sampai Ratusan Ribu Ataupun Rp50 Rp Juga Tidak Ini Masih Di bawah Rp50 Nah Ini Dia Kode Pocernya Tes Psikologi SIM Menunggu Pembayaran Yaitu Rp27 Rp500 Nah Lakukan Pembayaran Kita Klik Lakukan Pembayaran Nah Ini Dia Jenis Pocernya Tes Psikologi SIM Dan Sebagainya Gunakan Promosi Misalkan Kalau ada Kode Promo Nanti Kita Pilih Cara Pembayarannya Dulu Lakukan Pembayaran Disclaimer Dengan Melakukan Pembayaran Ini Dinyatakan Setuju Dengan Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Dan Telah Memahami Bahwa Pembayaran Ini Tidak Dapat Dibatalkan Atau Dikembalikan Kita Lakukan Pembayaran Pembayaran Nah Ini Dia Cek Status Pembayaran Nomor Virtual Account Silahkan Teman Teman Bisa Copy Ya Copy Nomor Virtual Account Kita Salin Dan Nanti Silahkan Masuk Pembayaran Pembayaran Akon Teman Teman Kodenya Bank BNI 009 Masukkan nominal Transfernya Jangan Sampai Salah Nominalnya Adalah 27.500 Oke Saya Akan Membayar Terlebih Dahulu Oke Nanti Kita Lanjutkan Kembali Nah Kita Kembali Lagi Ketika Sudah Teman Teman Bayar Baik Itu Mau Menggunakan ATM Ataupun M Banking Ataupun SMS Banking Pastikan Cek Status Kembali Pembayarannya Sudah Terverifikasi Atau Belum Atau Sudah Masuk Atau Belum Oke Kita Cek Status Pembayaran Nah Pocer ini Telah Dibayar Pada Jam Sekian Anda Sudah Dapat Menggunakan Pocer ini Untuk Mengikuti Tes Klik Oke Saja Oke Gunakan Untuk Tes Langsung Saja Ya Kita Cus Gunakan Untuk Tes Ambil Gambar Anda Dan Pastikan Wajah Anda Berada Di Tengah Bidang Gambar Di Atas Mudah Mudahan Berhasil Oke Masih Loading Verifikasi Identitas Oke Jika Sudah Masuk Verifikasinya Nah Ini Sedang Mempersiapkan Data Mohon Tunggu Ya Kita Tunggu Saja Nah Sudah Masuk Ini Langsung Masuk Ke Tes Kepribadian Ada 100 Pertanyaan Yang Harus Dijawab Wow Oke Ini Pertanyaan Terakhir Di Tes Kepribadian Pertanyaan Yang Keseratus Orang Yang Berwawasan Luas Lebih Tidak Bermartabat Daripada Orang Yang Memperbaiki Kesalahan Sekali Lagi Orang Yang Berwawasan Luas Lebih Tidak Bermartabat Daripada Orang Yang Mau Memperbaiki Kesalahan Menurut Menurut Setuju Oke Soal Sudah Selesai Anda Telah Menyelesaikan Tes Kepribadian Silahkan Lanjutkan Dengan Tes Kecermatan Ini Dia Tes Kecermatan Soal Satu Kesatu Dari Sepuluh Kunci 7 2 6 9 3 A B C D E Soal Soal Tapi Ada Di Tabel Kunci Kemudian Pilih Jawaban Sesuai Tabel Kunci Yang Disediakan Oke Ini Di bawah Ini Penjelasan Dari Contoh Di Atas Misalkan Nomor Satu Jawaban A Penjelasan Karena Ada Angka Satu Tidak Ada Di Soal Nomor Satu Maka Jawaban A Sesuai Tabel Kunci Misalkan Soalnya Adalah Kuncinya 16983 Jawabannya A B C D E Misalkan Soalnya Satu Kuncinya Ada A Tidak Jawabannya Adalah A Misalkan A Satu Satu Tidak Ada Di Apa Ini Nah Ini dia Penjelasannya Bisa Samping Contoh Soalnya Contoh Satu Waktu Satu Menit 46 Detik Kuncinya Satu A Misalkan Jawabannya A Nah Disini Apakah Ada A Tidak Ya 8693 Jawabannya A Tidak Ada Satu Berarti Gitu Selanjutnya 3891 Ada Yang Tiga Ada Di E 8 Ada Di 39 Tidak Tidak C 276 3 276 3 Berarti 9 Yang Tidak Ada 9 D 7 962 7 962 Yang Tidak Ada 3 3 3 Selanjutnya 6 972 6 972 Yang Tidak Ada 3 26 93 Yang Tidak Ada 7 6 2 9 6 2 3 9 Yang Tidak Ada 7 6 2 6 7 9 Yang Tidak Ada 3 6 7 9 3 Yang Tidak Ada 2 6 7 2 3 Yang Tidak Ada 6 7 6 3 2 9 Nah Jika Teman-teman Sudah Menyelesaikan Tes Kecermatan Tadi Sekarang Teman-teman Sudah Dinyatakan Nanti Akan Ada Notifikasi Seperti Ini Memenuhi Syarat Selamat Dan Terima Kasih Silahkan Lanjut Ke Proses Berikutnya Sesuai Prosedur Dalam Pengurusan SIM Nah Ini Untuk Saya Berlaku Sampai 27 Oktober 2021 Pengantar Berkendara Merupakan Tugas Kompleks Berkendara Secara Aman Menjadi Salah Satu Tantangan Terbesar Ketika Berkendara Salah Satu Faktor Yang Berpengaruh Adalah Faktor Internal Misalnya Kemampuan Menjaga Stabilitas Emosi Selama Berkendara Salah Satu Alat Ukur Yang Digunakan Untuk Memotret Gambaran Faktor Internal Yang Diperlukan Untuk Berkendara Secara Aman Adalah Tes Psikologi Nah Ini Dia Hasil Tes Psikologi Yang Saya Dapatkan Di EPPSI Aplikasi Ini Ini Aplikasi Resmi Yang Berjasama Dengan Korlantas Only Ini QR Code Sudah Ada Langkah Selanjutnya Hasil Tes Psikologi Secara Otomatis Terkirim Ke Sistem Online Nasional Korlantas Jika Diperlukan Cukup Sebutkan NIK Anda Pada Petugas Yang Melayani Permohonan Penerbitan SIM Anda Jika Anda Melakukan Permohonan SIM Baru Atau Perpanjangan Melalui Aplikasi Sinar Digital Korlantas Maka Hasil Ini Akan Langsung Tersedia Di Aplikasi Tersebut Selama NIK Yang Anda Gunakan Sesuai Disclaimer EPPSI SIM Merupakan Tes Psikometri Yang Masuk Dalam Kategori B Yaitu Tes Yang Tidak Bersifat Klinis Tetapi Membutuhkan Pengetahuan Dan Keahlian Dalam Administrasi Dan Interpretasi Nah Ini Tercantum Pada SK Nomor 024 Garing SK Garing PP Strip Him PSI Garing 8 Romawi Garing Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Tes Psikologi Catatan Tambahan Hasil Ini Telah Kami Kirimkan Ke Alamat Email Sesuai Dengan Data Pada Akun Anda Jika Anda Tidak Menerima Email Tersebut Mohon Periksa Kembali Informasi Email Pada Akun Anda Silahkan Cek Terlebih Dahulu Email Teman Teman Semua Kirim Hasil Nah Jika Setelah Dicek Di Email Dan Dipastikan Sudah Memenuhi Syarat Kita Kembali Ke Aplikasi Core Lantas Digital Core Lantas Nah Kemudian Teman Teman Nanti Setelah Mengikuti Tes Kesehatan Dan Tes Psikologi Laka Akan Secara Otomatis Ketika Melanjutkan Untuk Perpanjangan SIM Nanti Akan Terdeteksi Dengan Sendirinya Oke Lalu Kita Lanjut Saja Oke Selanjutnya Pilih Wilayah Polda Apakah Tersedia Atau Tidak Kita Cek Nah Disini Hanya Baru Ada Tiga Metro Jaya Jatim Dan Bali Pilih Yang Terdekat Dulu Saja Oke Saya Disini Akan Pilih Metro Jaya Karena Saya Berdekatan Dari Bogor Untuk Depok Paling 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 Purnal Sada Depok Masih Dekat Ya Jadi Kita Gunakan Wilayah Polda Yang terdekat Terus Saja Kita Klik Lanjut Nah Disini Selanjutnya Adalah Untuk Pengisian Rekening Bank Tujuan Ya Jika Memang Nanti Mengalami Pengembalian Dana Ataupun SIM Ditolak Gitu Oke Nanti Dana Akan Dikembalikan Kemana Pilih Tujuan Bank Apa Disini Saya Menggunakan Bank Mandiri Nomor Rekening Silahkan Masukkan Nomor Rekening Teman Teman Semua Kita Cek Terlebih Dahulu Nah Ini Secara Otomatis Akan Ngecek Nah Ini Nama Pemilik Rekening Ya Saya Sendiri Lalu Selanjutnya Pilih Saya Menyetujui Syarat Dan Ketentuan Berlaku Nah Disini Centang Atau Checklist Ya Jika Sudah Klik Kemali Lanjut Pada Pojok Kanan Atas Nah Disini Teman Teman Akan Masuk Kemali Kepada Menu Perpanjangan Sim Nasional Untuk Pengiriman Ataupun Pengambilan Nah Dimana Nanti Simnya Yang Sudah Jadi Teman Teman Bisa Ngambil Langsung Ke Polresta Depok Tadi Karena Saya Memilih Poldanya Di Depok Metro Jaya Tapi Juga Bisa Menggunakan Post Indonesia Jadi Nanti Dikirim Oleh Petugas Post Atau Bisa Diwakilkan Dengan Harus Membuat Surat Kuasa Dulu Ya Tentunya Oke Kita Pilih Saja Untuk Post Indonesia Jadi Semuanya Sistem Digital Oke Pilih Provinsinya Nah Disini Saya Jawa Barat Pilih Kotanya Kabupaten Bogor Kecamatannya Ciawi Ini Untuk Pengirimannya Ya Bukan Alamat Rumah Saya Tetapi Alamat Kantor Masukkan Alamat Nah Ini Alamat Dimana Pengiriman Untuk SIM Yang Telah Jadi Saya Disini Akan Masukkan Alamat Kantor SMK Kusuma Jalan Veteran 2 Oke Jalan Veteran 2 Nomor 44 Desa Teluk Pinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Nah Alamatnya Mohon Ditulis Selengkap Mungkin Supaya Nanti Pengirimannya Tidak Salah Dan Bisa Langsung Diterima Nah Jenis Pengirimannya Silahkan Pilih Jenis Pengirimannya Skala Domestik Korlantas Podri Biayanya 24.400 Ya Sini ada Biaya Untuk Pengiriman Oke Kita Pilih Post Indonesia Nama Penerimanya Saya Sendiri Ya Arwin Suripto Nomor Handphone Sudah Otomatis Tersedia Nah Rincian Biaya Pengirimannya Sudah Tertera Setelah Ini Lalu Klik Lanjutkan Kalau Sudah Dipastikan Alamatnya Sudah Benar Ya Untuk Alamat Pengiriman Ya Catat Alamat Pengiriman Bisa Beda Dengan Alamat Domisili Ataupun Alamat Di KTP Ya Disini Saya Sengaja Ngirimnya Langsung Ke Kantor Saya Oke Kita Klik Lanjut Data Kurang Lengkap Silahkan Lengkapi Data Dengan Mengisi Form Berikut Kita Lanjut Apa yang kurang lengkap Sepertinya Kode pos Tadi ada yang salah ya Oke Kita Klik Lanjut Nah Disini Sudah Ada Sim C Kendaraan Roda 2 Konfirmasi Data Sat Pas Polestar Depok Alun Suripto Namanya Cetak Sim Ini Nomor Handphone Tinggi Badan Dan Ini Data Datanya Sampai Dengan Rekening Pengembalian Pengiriman Atau Pengembalian Ya Semuanya Lengkap Nah Total Biayanya Pembayarannya Adalah PNBP Sim Nah Ini Biaya Pembuatan Sim Hanya 75.000 Biaya Layanannya 10.000 Dan Biaya Pengiriman 24.400 Jadi Saya Harus Membayar Sejumlah Uang 109.400 Rupiah Oke Kita Simpan Data Mohon Tunggu Sebentar Ini Sedang Disimpan Datanya Oke Kita Tunggu Nah Ini Rincian Belanjanya Nah Kemana Kita Harus Membayar Nah Lalu Kita Lanjutkan Ke menu Atau Pilih Tombol Pilih Metode Pembayaran Yang ada Di bawah Nah Ini Pilih Metode Pembayaran Lalu Kita Pilih Bank Transfer Oke Nah Disini Sudah Ada Petunjuknya Untuk Transfer Kemana Transfer Nomor Rekeningnya Kita Lihat Disini Kita Klik Di bawah Nomor Rekeningnya Nah Ini Dia Kita Salin Nomor Rekening Ya Berhasil Menyalin Nomor Rekening Nah Lalu Pembayaran Melalui BNI Bebas Biaya Transfer Pembayaran Melalui Bank Lain Dikenakan Biaya Transfer Antar Bank Biasanya Ada Biaya Administrasi Sebesar 6500 Rupiah Lalu Teman Teman Silahkan Nanti Selesaikan Pembayaran Masing Silahkan Boleh Lewat ATM Ataupun Mbanking Dan lain Sebagainya Silahkan Mohon Selesaikan Terlebih Dahulu Oke Nah Selanjutnya Teman Teman Tinggal Transfer Saja Ke Nomor Rekening Tersebut Yang Sudah Diberikan Oleh Kor Lantas Lalu Kita Cek E-mail Nya Di E-mail Pasti Sudah Ada Jawaban Nah Ini Di Acor Lantas Transfer Bank Ini Menu Pembayaran Ini Namanya Invoice Atau Tagihan Berapa Jumlah Yang Harus Dibayarkan Dan Tata Caranya Sudah Ada Di E-mail Kita Silahkan Tinggal Teman Teman Transfer Ke Nomor Rekening Yang Sudah Ditentukan Ini Bank BNI Nomor Virtual Akon Sudah Ada Oke Lalu Saya Akan Cek Kembali Ketika Sudah Dibayar Ini Sudah Bayar Menggunakan Mbanking Bukti Pembayaran Permohonan SIM Anda Digital Kor Kor Lantas Por R Nah Ini Bukti Pembayarannya Ini Bukti Pembayaran Bapak Ibu Berikut Ini Bukti Pembayaran Permohonan SIM Anda Nah Ini Nomor Registrasinya Ada Dan Kita Tinggal Menunggu Saja Kelanjutannya Tinggal Menunggu Berarti Tinggal Dicek Berkala Saja Ya Teman Teman Untuk Apakah Sudah Dikirim Atau Belum Dari Sat Lantas Ataupun Sat Pas Sat Jaya Karena Saya Tadi Memilihnya Untuk Dari Pol Restadepok Yang Terdekat Oke Oke Bagi Teman Teman Yang Sudah Berhasil Untuk Registrasi Dan Kepanjangan SIM Melalui Aplikasi Digital Core Lantas Nah Mohon Ditunggu Ya Jadi Nanti Ada Beberapa Tahapan Setelah Selesai Setelah Pembayaran Baru Akan Diproses Nah Nanti Ketika Diproses Akan Ada Pemberitahuan Notifikasi SMS Ya Yang Akan Masuk Nah Ini Kita Lihat Nah Ini Kemarin Beberapa Hari Kemarin Ya Saya Sudah Melakukan Perpanjangan SIM Dan Ini Baru Pada Hari Ini Baru Ada Notifikasi Dari Digital Core Lantas Kita Cek Perpanjangan SIM Nah Ini Nah Ini Notifikasinya Terima Kasih Telah Berhasil Melakukan Pembayaran Perpanjangan SIM Anda Sedang Menunggu Diproses Silahkan Cek Menu Transaksi Untuk Melihat Detail Oke Kita Lihat Menu Transaksinya Di Menu Transaksi Di Sini Di Bawah Menu Transaksi Nah Ini Progressnya Ada Perpanjangan SIM Nasional Di Proses Memerregistrasi Sudah Keluar Dan Inilah Hasilnya Jadi SIM Saya Sedang Diproses Oleh Por Lantas Polri Jadi Statusnya Sedang Diproses Tinggal Menunggu Pengiriman Saja Oke Nah Teman-teman Bagi yang Sudah Dinyatakan SIM Atau Perpanjangan SIM Diproses Di Aplikasi Digital Core Lantas Nah Pastikan Cek Berkala Ya Teman-teman Di Aplikasinya Tersebut Nah Disini Saya Kebetulan Mendapatkan Notifikasi Baru Satu Menit Yang Lalu Perpanjangan SIM C Nasional SIM Telah Diterbitkan Berikut Nomor SIM Baru Kita Cek Langsung Ke Aplikasi Digital Core Lantas Oke Nah Ini Dia Notifikasinya Sudah Masuk Nah Ini Dia Perpanjangan SIM C Nah Tadi Berkala Saya Cek Yang Pertama Tadi Ada Pemberitahuannya Jam 9 Hampir Jam 10 Nah Ada Pemberitahuan Kembali Pada Jam 11 Nah Ini SIM Telah Diterbitkan Nah Alhamdulillah Kita Tinggal Menunggu Saja Nah Ini Dia Status Diterbitkan Dan Baru 60% Nomor Registrasinya Sudah Ada Dan Siap Diterbitkan Dan Dikemas Perpanjangan SIM Nasional Nah Ini Dia Nah Berarti Kita Hanya Tinggal Menunggu Bukti Fisik Ataupun SIM Fisik Nya Diantar Karena Saya Memilih Pada Saat Pendaftaran Atau Perpanjangan Saya Memilih Dikirim Ke Alamat Saya Dengan Menggunakan Kurir Ataupun Jasa Layanan POS Indonesia Jadi Nanti Saya Tidak Harus Mengambil Ke Depok Tetapi Cukup Menunggu Dari Rumah Efektif Dan Efisien Tentunya Kita Tinggal Tunggu Bukti Fisik Nanti Selanjutnya Akan Saya Tunjukkan Bukti Fisik Setelah Datang Dan Diantar Oleh Petugas POS Indonesia Nah Ketika Dicek Berkala Ini Sudah Ada Lagi Pemberitahuan Di Jam 11 47 Di Hari Ini Tanggal Yang Sama Ini Ada Notifikasi Kembali Dari Digital Core Lantas Nah Ini Sekarang Pada Pukul 11 47 Sim Di Packing Dan Siap Di Pick Up Sim Sudah Selesai Di Packing Dan Siap Untuk Di Pick Up Kita Menuju Dulu Aplikasinya Digital Core Lantas Kita Klik Kita Lihat Notifikasinya Nah Ini Dia Sim Telah Diterbitkan Yang Tadi Ya Memang Berhasil Notifikasinya Nah Sudah Mencapai 80% Berarti Tinggal Menunggu Ya Menunggu Pengiriman Kita Lihat Nah Ini Cek Ininya Nah Estimasi Sampainya Ini Sudah Ada Ya Dan Nomor Resinya Dari Post Indonesia Pun Ini Sudah Bisa Terlihat Dan Bisa Dikopi Ya Dengan Menggunakan Tombol Di Samping Nomor Resi Ini Bisa Dikopi Nah Berhasil Disalin Untuk Melacak Pengirimannya Nanti Teman Teman Bisa Menggunakan Tombol Lacak Nah Disini Sudah Ada Keterangan Ya Riwayat Layanan Pengirim Kiriman Post Pengirim Aibda Peson Sumarno Jalan Margondaraya Depok Penerimanya Arwin Suripto Kantor SMA Kusobong Saya Setia Nah Ini Dia Nah Saya Akan Menunggu Proses Pengiriman Dari Petugas Post Indonesia Nanti Selanjutnya Kita Lihat Saja Apakah Benar Benar Atau Tidak Nah Ini Sekaligus Di satu Video Ini Pull Dari Awal Sampai Akhir Sampai Saya Terima Sim Bisik Oke Pokoknya Kita Tunggu Saja Nah Selalu Pastikan Check update Untuk Tracking Tracking Nah Kita Bisa Lihat Check Di Bawah Ini Transaksi Nah Sudah Berapa Persen Nah Ini Ternyata Sudah 80% Ya Papanjangan Sim Nasional Nomeralisasi Sekian Ini Sim saya Yang Diperpanjang Kita Lacak Metode Pengirimannya Oke Sudah Sampai Mana Oh Ternyata Sudah Ada Perubahan Ya Nah Ini Dia Tracking Nah Ini Di Tanggal Hari Ini Tadi Jam Sembilan Sudah Berubah Statusnya Sudah Manifest Serah Nomor Bukti Serah Sudah Ada Dan Ini Sedang Menuju Kantor Tujuan Ini Nanti Masih Dalam Perjalanan Dari Post Indonesia Menuju Pengiriman Ke Tempat Saya Ya Tentunya Oke Kita Tunggu Lagi Informasi Selanjutnya Dari Kornelantas Polri Dan Juga Tracing Dari Post Indonesia Selalu Cek Berkala Ya Pastikan Apa Sim Kita Yang Dikirim Sudah Bisa Kita Tracing Sudah Sampai Mana Sejauh Mana Selalu Kita Pantau Oke Ini Sudah Diterima Pak Ya Ya Pak Terima kasih Banyak Pak Ya Oke Ini Bukti Fisiknya Sudah Saya Terima Dan Alhamdulillah Jadi Ternyata Oke Bisa Menggunakan Aplikasi Kornelantas Polri Ya Sudah Terjamin Nah Ini Sudah Diantar Oleh Post Indonesia Terima Kasih Semoga Tayangan Ini Bermanfaat Dan Juga Bisa Dilakukan Ya Oleh Teman Teman Semua Juga Nah Tidak Usah Datang Jauh Kesehat Pas Dan Cukup Menggunakan Aplikasi Yang Sederhana Dan Insyaallah Bermanfaat Dan Ini Sudah Saya Coba Dan Alhamdulillah Meskipun Pengirimannya Sedikit Overload Mungkin Efek Dari Mau Idul Fitri Jadi Ada Sedikit Tertunda Dan Ini Sudah Dari Beberapa Hari Kemarin Dan Alhamdulillah Hari ini Saya Terima Bukti Fisiknya Simnya Sudah Saya Pegang Oke Karena Kartu Simnya Sudah Diterima Bukti Fisiknya Tadi Sudah Ada Kiriman Di Jam 5 Kurang lebih Sekarang Kita Konfirmasi Bahwa Sim Fisik Sudah Kita Terima Di Aplikasi Digital Core Lantas Ini Masuknya Seperti Ini Kita Pilih Transaksi Yang Di Bawah Lalu Pilih Perpanjangan Sim Nasional Yang Sudah 80% Kita Masuk Ke Bawah Di Scroll Konfirmasi Sim Diterima Kita Konfirmasi Ya Oke Kita Klik Konfirmasi Sim Diterima Mohon Tunggu Sebentar Oke Aplikasi Sedang Berjalan Nah Ini Dia Kita Disuguhkan Untuk Surpay Kepuasan Pelayanan Kami Kan Terus Berupaya Untuk Peningkatan Layanan Pengguna Mohon Beri Feedback Untuk Pelayanan Kami Oke Saya Akan Berikan Bintang 5 Karena Sudah Sampai Dan Alhamdulillah Mudah Sekali Kita Berikan Kelasan Aplikasi Bermanfaat Yang Sangat Bermanfaat Tidak Perlu Repot Untuk Mengantri Di Satpas Dengan Kemudahan Dalam Genggaman Tangan Perpanjangan Sim Sangat Mudah Murah Efektif Dan Efisien Oke Gitu Ya Ulasannya Ini Sangat Bermanfaat Kali Apa Untuk Aplikasi Digital Kornantas Ini Dan Alhamdulillah Sudah Saya Buktikan Simnya Sudah Datang Meskipun Ada Keterlambatan Karena Mungkin Untuk Apa Expedisinya Mengalami Overload Karena Sekarang Bertempatan Dengan Mendekati Beberapa Hari Ke Hari Raya Ibu Fitri Oke Jadi Dimaklum Saja Oke Yang Terpenting Simnya Sudah Saya Terima Kita Kirim Tanggapan Transaksi Selesai Terima Kasih Telah Bertransaksi Di Korlantas Oke Selamat Mencoba Dan silahkan Buktikan Sendiri Dan Semoga Aplikasi Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Memudahkan Kita Untuk Bertransaksi Ataupun Memperpanjang Sim Kita Dengan Cara Yang Mudah Murah Efektif Dan Efisien Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima